Medali Wasiat Jilid 6 Karyat Sin Yung Jin Yong. Ngaco belo omel Yan Hek, kau tidak boleh memanggil aku sebagai maling tua, baik, dan kau pun dilarang memanggil aku maling kecil, tidak gusar, sebaliknya Yan Hek tertawa malah. Kata Nja, maling kecil adalah sebutan untuk memaki orang, maling tua juga kata dua makian, maka kau tidak boleh memaki aku, jika begitu, mengapa kau memaki aku bantah si jembel. Baiklah, aku pun takkan memaki kau, sahut Yan Hek dengan tertawa. Kau sekarang bukan maling kecil pula. Aku akan panggil kau sebagai anak kecil dan kau boleh panggil aku sebagai paman tua. Tidak, namaku bukan anak kecil, tapi aku bernama kau Capceng, kata si jembel sambil menggeleng. Nama kau Capceng itu tidak baik, ibumu boleh panggil kau demikian, tapi orang lain tidak boleh. Ibumu juga aneh, mengapa memanggil anak Nja sendiri sebagai kau Capceng? Kau Capceng apakah jelek? Bukankah si kuning kawanku itu pun seekor anjing? Kalau dia mengawani aku, aku lantas senang. Sama seperti kau mengawani aku sekarang. Cuma si kuning tidak bisa bicara, dia hanya pandai menggonggong, sebaliknya kau pandai bicara, sambil berkata sembari tangan Nja mengelus dua punggung Cia Yan Hek dengan penuh kasih sajang seperti halnya kalau dia mengelus dua anjing piara Nja. Keruan Cia Yan Hek sangat mendongkol, masakah dia disamakan dengan si kuning. Segera ia mengerahkan tenaga dalam Nja ke bagian punggung sehingga tangan si jembel cilik tergetar, seakan dua tangan Nja memegang arang yang membara, cepat ia menarik kembali tangan Nja dengan kaget. Huh, biar kau tahu rasa sekarang, demikian pikir Cia Yan Hek sambil memandangi bocah itu dengan tersenjung dua. Diluar dugaan si jembel cilik malah berkata, wah, paman tua, agak Nja kau sakit panas, lekas mengasor dulu di bawah pohon sana, biar aku mencari sedikit air untuk kau minum, badanmu tentu sangat pajah, panas Nja bukan main, mungkin sakitmu ini tidaklah ringan, darina dan Nja itu tampak sekali rasa perhatian Nja yang penuh, segera ia pegang lengan Cia Yan Hek dan hendak mengajak Nja mengasor ke bawah pohon. Sampai di sini, biar betapapun aneh sifat Nja Cia Yan Hek juga tidak enak mencakiti pula bocah itu dengan tenaga dalam Nja. Maka kata Nja, aku sehat walafiat, kau bilang aku sakit apa? Coba lihat, bukankah panas Nja sudah lenjap sambil berkata ia terus pegang tangan si jembel dan dirabakan ke dahin Nja sendiri. Ketika merasa dah Yan Hek itu dingin dua segar saja, mendadak jembel cilik itu berseru khawatir, wah, celaka. Paman tua, kau sudah hampir mati ngacobe lo, mengapa aku hampir mati bentak Yan Hek dengan gusar? Ibuku pernah jatuh sakit, seperti kau barusan, sebentar panas dan sebentar dingin, berulang dua ibu berteriak, matilah aku, matilah aku. Orang yang tak pun jali yang sim, hati baik, lebih baik aku mati saja kemudian ibu benar dua hampir mati, sesudah tiduran lebih dua bulan barulah sembuh, tapi aku takkan mati, ujar Yan Hek dengan tersenjum. Si jembel cilik menggeleng pelahan seperti kurang percaja. Mereka melanjutkan perjalanan, tidak seberapa jauh, ketika melihat sinar matahari yang amat terik, tiba dua si jembel cilik itu menjemput beberapa helai daun yang jatuh di tepi jalan. Semula Yan Hek menjangka sifat si jembel cilik itu masih kekanak duaan dan suka mainan, maka tak digubri sinja. Siapa duga bocah itu telah memilih daun dua itu menjadi sebuah topi, lalu diberikan kepada si Yan Hek, kata nja, matahari panas terik, engka sedang sakit pula, harap pakailah topi ini, Yan Hek benar dua serbarun jam menghadapi tingkah laku si jembel itu. Tapi ia tidak ingin mengecewakan maksud baik nja maka topi itu diteriman nja juga dan dipakainya di atas kepala. Karena sinar matahari memang amat terik, dengan memakai topi itu rasa nja menjadi lebih segar. Tidak lama kemudian sampailah mereka di suatu kota kecil. Tiba dua si jembel berkata, engkau tidak pun jauh uang, boleh jadi sakitmu itu adalah lantaran kelaparan. Marilah sekarang kita pergi ke rumah makan untuk makan sekenjang duanya, segera ia tarik tangan si Yan Hek dan masuk ke sebuah rumah makan. Selama hidup pengemis kecil itu tidak pernah masuk restoran. Karena itulah ia pun tidak tahu cara bagaimana harus pesan makanan. Begitu masuk rumah makan itu segera ia keluarkan semua uang yang dimiliki nja dan ditaruh di atas meja, lalu katan nja kepada pelajan, aku dan paman tua ini ingin makan nasi makan ikan dan daging, sediakanlah selengkap nja dan ambil semua uangku ini, sisa uang nja itu sedikit nja ada tiga tahil perak dan lebih dari cukup untuk membajar makanan semeja penuh. Keruan si pelajan sangat girang, cepat ia memesan koki agar menjebiakan daharan yang enak dua, ada ajam panggang, ada kolobak, ada bebek tim dan ada angsilohai, pendek kata serba komplit. Bahkan disertai dua kati arak. Sesudah daharan itu siap di atas meja. Segera Yan Hek menuangkan arak. Tapi baru saja si jembel cilik minum seteguk, kontan ia semburkan kembali, serunja, hah, pedas, tidak enak, maka yang digasak hanya daharan dua yang enak saja. Diam dua Yan Hek berpikir, meski bocah ini tidak paham apa dua, tapi pembawaan nja terjata sangat jujur, tampak nja juga tidak boleh. Kalau diridik dengan baik dua tentu akan menjadi jago pilihan di dunia persilatan, tapi lantas terpikir pula oleh nja, ah, di dunia ini banyak sekali manusia dua yang durhaka dan tak berbudi, masakah aku belum cukup dibikin susah oleh muridku yang celaka itu? Kenapa sekarang timbul pula pikiranku untuk mengambil murid baru, demi teringat kepada murid jah yang durhaka itu, seketika ia naik darah. Cepat ia habiskan dua kati arak itu, lalu berkata, hajolah, berangkat apakah kau sudah baik, paman tua tanja si jembel. Sudah sahut Yan Hek sambil berpikir, sekarang uangmu sudah habis, nanti kalau masuk restoran lagi kau tentu akan terpaksa minta tolong padaku, segera mereka meninggalkan kota itu dan melanjutkan perjalanan ke timur. Anak kecil, siapakah si ibumu, dia pernah katakan padamu tidak tanja Yan Hek. Ibu-ja ibu, apakah ibu juga ada si segala sahut si jembel cilik? Sudah tentu, setiap orang tentu mempunjai si, kata Yan Hek. Justeru aku tidak tahu, makan-ja aku tanja si ibumu. Nama kau capceng itu terlalu jelek, apakah kau ingin minta aku mencarikan suatu nama yang baik bagimu demikian tanja si Yan Hek. Ia pikir kalau si jembel mengajukan permintaan itu, maka terpenuhilah sumpah nja atas medali wasiat dan ia dapat sembarangan memberi suatu nama padanja. Tak terduga si jembel antas menjawab, Jika tak suka memberikan nama padaku, ku kira boleh juga. Cuma kuatir nja ibu tidak tahu. Padahal beliau sudah biasa memanggil aku kau capceng, sekarang aku ganti nama baru, mungkin beliau akan marah. Mengapa kau anggap nama kau capceng kurang baik Yan Hek mengerut kening? Kau capceng artinya anak turunan anjing, ia menjadi bingung cara bagaimana harus menerangkan nama yang kotor dan tak baik itu. Pada saat itulah tiba dua di tengah hutan di sebelah kiri depan sana terdengar ada suara jaring beradun jasenjata. Sebagai seorang tokoh besar dunia persilatan, sekali dengar saja hati Yan Hek lantas terkesiap. Terang di sana ada orang sedang bertempur dan dari suara beradun jasenjata mereka yang sangat cepat itu pastilah ilmu silat mereka bukan jago silat rendahan. Segera ia membisiki si jembel cilik, Coba kita melihatnya ke sana, kau jangan sekali dua bersuara, Sebelah tangan jalan tes menolak di punggung bocah itu, Ia keluarkan ginkang, ilmu untengkan tubuh atau kepandayan lari, Yang tinggi dan berlari ke arah suara pertempuran itu. Hanya beberapa kali lompatan saja sampai lah dia di belakang sebatang pohon besar. Karena dibawa lari secepat terbang dan seperti terapung di udara, Si jembel cilik menjadi senang dan merasa geli, hampir ia tertawa. Tapi lantas teringat oleh pesan Cia Yan Hek agar dia jangan bersuara, Maka cepat ia menekat mulut sendiri. Waktu mereka mengintip dari balik pohon, Tertampaklah di tengah hutan itu ada empat orang sedang melompat dan menubruk Yan kemari, Pertarungan sedang berlangsung dengan sengit menja. Kiranja ada tiga orang sedang mengerojok satu orang. Yang dikerojok adalah seorang tua bermuka merah, Rambut Nja panjang memutih perak, Tangan Nja sudah tidak bersenjata lagi. Sedangkan ketiga orang pengerojok itu, Yang satu bertubuh tinggi kurus, Seorang lagi adalah tojin bermuka kuning Dan yang ketiga muka Nja sangat aneh, Muka Nja disilang oleh dua jalur bekas luka yang panjang. Si kurus memakai senjata pedang, Sedangkan tojin itu menggunakan gandin berantai dan si muka jelek bersenjata kuitotu, Golok berpunggung tebal yang melukiskan kepala setan. Yan hek melihat orang tua yang dikerojok itu sudah terluka, Tapi kedua telapak tangan Nja masih terus naik turun dan balas menjerang dengan sangat tangkas. Ia menghindarkan serangan dua lawan dengan mengitari sebatang pohon Dan kadang dua diselingi dengan pukulan atau tutukan yang lihai, Jata sekali ilmu silat Nja sangat hebat. Hanya mengikuti beberapa jurus saja Cia Yan hek lantas mengenali orang tua itu. Tiba dua timbulah rasa sejukur Nja, Bagus, Kukira siapa, Tak tahu Nja adalah Tai Pilo Jain dari Bek, Hari ini kau mirip harimau yang kesasar dan dikerubut kawanan anjing, Tampak Nja sekali ini kau pasti akan celaka, Tapi ketiga pengerojok itu tak dikenal Cia Yan hek. Tampak Nja ilmu silat ketiga orang itu pun tidak rendah, Lebih dua si tinggi kurus, Ilmu pedang Nja boleh dikata sudah mencapai kelas tertinggi. Sedang permainan gandin berantai si Tojan juga sangat aneh, Tertadang gandin Nja dapat mengitari pohon untuk menghantam bagian samping Tai Pilo Jain. Adapun si lelaki bermuka jelek itu memiliki tenaga yang sangat kuat, Golok Nja yang tebal itu diputar sedemikian kencang Nja sehingga menerbitkan suara menderu dua yang memekakkan telinga. Diam dua Yan hek terkejut. Pikir Nja, Sudah lama aku tidak menjelajahi kangong, Ternjata di dunia persilatan sudah timbul tokoh dua silat sehebat ini. Mengapa satupun aku tidak kenal gajah permainan silat ketiga orang ini? Coba kalau lawan Jha bukan tiga jago pilihan selihai ini tentu Tai Pilo Jain takkan terdesak seperti ini. Kalau ketiga orang ini mengerojok diriku, Rasan Jha aku sendiri pun susah untuk mengalahkan mereka, Dalam pada itu terdengar Tojin atau imam itu telah berseru dengan suaran Jha yang serat, Pekeng Tocu, penguasa Pulau Paus Putih, Selaman Jati yang lopang kami tiada permusuhan apa dua dengan kau. Jika sekarang kau mau mengaku kalah dan bersedia mengadakan perserikatan dengan pang kami, Maka segera kita akan menjadi sahabat baik dan tidak perlu bertarung mati duaan seperti ini yang mungkin akan melajangkan jiwa percuma. Tapi Tai Pilo Jain menjawab dengan gusar, Seorang laki dua sejati masakah sudi menjadi begundal manusia dua tidak pun jamalu seperti kalian? Tidak, tidak bisa, habis berkata tangan Kirin Jha mendadak mencakar ke pundak lelaki bermuka jelek itu, Leong Jiao Jiu, cengkeraman cakar naga, yang hebat diam dua yang hek memuji serangan Tai Pilo Jain. Serangan itu tampak lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Meski si lelaki muka jelek sudah mendakan tubuh untuk menghindar, tapi toh agak terlambat juga. Pundaknya sudah dicengkeram oleh jari Tai Pilo Jain. Keruan si tinggi kurus terkejut, cepat pedang Jha menusuk muka Tai Pilo Jain. Dengan serangan selihai ini Tai Pilo Jain hendak dipaksa menarik kembali cengkeraman Jha kepada seng kawan. Maka terdengarlah suara red sekali, baju bagian pundak si lelaki jelek telah tersobek sepotong, bahkan pundak jalan tes berlumuran darah, jata telah dilukai oleh cekaran Tai Pilo Jain. Ketika orang itu menjadi gusar, mereka mengerubut dengan lebih gencar lagi. Diam dua Yan Hek menjadi heran, macam perkumpulan apakah tiang lopang itu. Kalau di dalam pang mereka terdapat tokoh selihai ini, mengapa selama ini aku tidak pernah dengar nama mereka tertampak pertarungan keempat orang itu makin lama makin senit. Mendadak si lelaki jelek menggereng keras sekali dan goloknya terus membabat. Tapi Tai Pilo Jain sempat mengegos berbareng ia balas menjotos ke arah si Tojin. Cerat, golok si lelaki muka jelek telah menabas di batang pohon, saking kuatnya tabasan itu sehingga seketika golok susah dicabut kembali. Kesempatan itu tidak disiaduakan oleh Tai Pilo Jain, cepat sikutnya menjodok ke pinggang lelaki muka jelek. Rupan Jatai Pilo Jain telah bertahan sekuatnya dari pengerojokan ketiga jago lihai itu, ia insaf susah menjelamatkan diri. Apalagi dalam pertarungan senit itu, Pan Cain Ran Jain yang tajam lapat dua telah melihat di balik pohon tersembunji dua orang lagi, ia menduga pasti musuh. Padahal untuk melawan tiga orang saja kewalahan, apalagi musuh mendapat bala bantuan pula? Karena itulah terpaksa ia mesti mengambil langkah berbahagia. Ia lihat si muka jelek itu adalah paling lemah di antara ketiga pengerojok, maka pada kesempatan yang ada itu segera ia menjikut Nja. Maka terdengarlah beluk sekali, dengan tepat pinggang si muka jelek tersikut. Tai Pilo Jain bergirang karena serangan Nja tepat kena sasaran Nja, segera ia memutar pula ke balik pohon. Pada saat itu juga Gandin berantai si Tojang telah menjambar datang dari balik pohon. Tanpa pikir telapak tangan kiri Tai Pilo Jain memotong ke atas rantai Gandin musuh. Tapi mendadak sinar pedang berkelebat, cepat Tai Pili menggeser dan berkelit ke kanan. Tak terduga, karena usian Nja sudah lanjut, setelah bertempur sengit setian Laman Nja, tenaga Nja sudah tidak sekuat seperti waktu muda Nja, mestinya geser Nja itu dapat mencapai sejauh 2 meter, tapi sekarang hanya sejauh 1 meter lebih, maka terdengarlah kerat yang pelahan, pedang si kurus telah menembus bahu kirin Nja, tanpa ampun lagi ia terpaku kencang di batang pohon. Karena perubahan yang luar biasa itu, si Jebel cilik sampai menjerit kaget. Tadi waktu menjaksikan seorang tua dikerojok 3 orang, memang Nja dia sudah merasa tidak adil. Sekarang dilihat Nja pula seorang tua sudah dikalahkan, tentu saja ia lebih 2 khawatir dan tambah penasaran. Sementara itu terdengar si kurus sedang berkata dengan dingin, pekeng tocu, dasar kau, diminta dengan baik 2 tidak mau dan mau Nja dipaksa. Sekarang kau mau menjerah kepada tiang lopang kami atau tidak hektometer, Jika kau kenal aku sebagai tocu dari pek, keng to, apakah di antara penghuni pek, keng to kami ada pengecut yang pernah tekuk lutut kepada orang lain bentak tai pilojen dengan mati melotot. Mendadak ia meronta sekuat Nja, Nja ta ia lebih suka mengorbankan sebelah bahun Nja untuk melepaskan diri. Namun gandin berantai si tojin sudah bekerja juga, rantai senjata itu telah melibat beberapa kali sehingga badan tai pilojen terikat di batang pohon, aci nja terdengar suara beluk sekali, ujung gandin telah menghantam di dada tai pilojen. Tanpa ampun lagi darah segar lantas menjembur keluar dari mulut orang tua itu. Si pengemis cilik tidak tahan lagi, mendadak ia berlari maju dan berteriak dua, Hai, kalian tiga orang yang jahat mengerojok seorang baik? Ini tidak boleh jadi diam dua cia yan hek mengerut kening. Pikir Nja, bocah ini terjata suka cari penjakit. Tapi biarkan saja, ada baik Nja juga membiarkan ketiga orang itu membunuh Nja. Andaikan bocah itu nanti minta tolong padaku, di antara ketiga lawan sudah ada satu yang terluka, sisa dua orang itu tentu mudah dilajani, dalam pada itu tertampak si jembel cilik itu telah berlari sampai di bawah pohon sana dan mengadang di depan tai pilojen sambil berseru. Kalian tidak boleh membuat susah lagi kepada paman tua ini, sebenarnya si tinggi kurus juga sudah mengetahui bahwa di balik pohon itu tersembunyi, orang. Tapi dilihat Nja pemuda ini toh tidak mahir ilmu silat, mengapa sedemikian berani merintangi mereka, tentu di belakang Nja ada yang menjagoi. Maka diam dua ia merancang, biar aku minakut dua isetan cilik ini, tentu orang yang menjagoi itu akan terpaksa muncul sendiri, segera ia cabut kuitotu, golok berukiran kepala setan, jaitu milik kawan Nja yang menancap di batang pohon tadi, lalu ia menggertak, setan alas, siapakah yang suruh kau mengacaukan urusan locu, bapakmu, kata olok dua, ini? Hajo lekas Nja, biar ku mampuskan tua bangka itu habis berkata, ia sengaja mengangkat golok Nja dengan lagak hendak membacok, jatase akan dua pengemis kecil yang mengadang di depannya itu juga akan dibacok Nja sekalian bersama tai pilojen. Tidak, tidak nanti aku mau pergi, demikian jawab si jembel malah tanpa gentar. Paman tua ini adalah orang baik dan kalian adalah orang jahat. Aku harus membantu orang baik dan tak mau Nja, kiranja dalam hidup Nja sehari dua, bila perasaan ibu Nja kebetulan lagi senang, maka pengemis kecil itu terkadang juga didongengi tentang orang jahat dan orang baik segala. Maka dalam hati kecil bocah itu telah timbul kesan bahwa adalah seharusnya dan maha adil bila membantu orang baik untuk melawan orang jahat. Maka terdengar si kurus telah membentak dengan gusar, apakah kau kenal dia? Dari mana kau tahu dia adalah orang baik? Paman tua ini tadi mengatakan pang apa kalian itu adalah perkumpulan orang jahat dan tidak sudi bergabung dengan kalian, maka sudahlah terang kalian adalah orang jahat, demikian jawab si jembel cilik. Segera ia membalik tubuh dan hendak melepaskan rantai gandlin si tojin. Tapi si tojin sudah lantas memberi persen sekali tamparan sehingga metu si jembel cilik berkunang dua dan pusing tujuh keliling, pipi kirinja seketika merah bengkat. Dasar pengemis cilik itu memang tidak kenal tinggi njah langit dan tebal njah bumi. Kemarin dia telah menjaksikan go to it dikerubut oleh orang dua kim chude, soal njah dia tidak tahu go to it itu orang baik atau jahat, pula mereka bertempur di atas rumah dan akhir njah go to it terjungkal ke bawah dan segera perlu njah ditikam oleh kedua kaitan li tai go an, kalau tidak, tentu saat itu juga dia akan tampil ke muka untuk membelanja tanpa memikirkan mati hidup njah sendiri. Begitulah demi melihat sikap si jembel cilik yang tak gentar, diam dua sikurus menjadi sang si malah, pikir njah, macam apakah tokoh yang menjago kau itu sehingga kau berani main gila dengan para yang cu, pemimpin bagian, hulu balang, dari tiang liok pang ingat coba melirik kebalik pohon sana, sekilas tertampak olah njah muka chia yan hek yang aneh itu, seketika ia ingat kepada seorang, muka orang ini mirip dengan pemilik medali wasiat motian kisu chia yan hek, jangan dua memang dia inilah segera ia coba menggertak lagi dengan mengacungkan golok njah sambil membentak, aku tidak kenal asal usulmu dan siapa perguruanmu, pendek kata kau berani mengacau, segera ku bacok mampus pengemis kecil macam kau ini dan menjusul golok njah terus menjambar ke leher si jembel cilik. Tak terduga jembel cilik itu terjata sangat bandel, sama sekali ia tidak gentar dan tidak bergerak sedikitpun. Ketika golok si kurus sudah hampir mengenai leher bocah itu barulah mendadak si kurus tahan senjatan, Anja, pujin ja, anak setan, besar juga njalimu, ja sebalik menjauh atas si tojin sangat berangasan, ia menjadi asaran melihat kebandelan si jembel cilik, lak, kembali ia menampar lagi dengan lebih keras. Betapapun usia pengemis cilik itu masih sangat muda, karena berulang dua digampar, maka menangislah dia. Jika kau tidak ingin dihajar lagi, lebih baik kau menjingkir saja ujar si kurus. Asal kalian pergi dulu dan takkan membuat susah paman tua ini, maka tanpa disuruh juga aku akan segera pergi, sahut si jembel cilik sambil bersengut. Si kurus menjadi tertawa malah. Sebaliknya si tojin tambah murka, kontan kakinja mendepak sehingga si jembel cilik jatuh terguling. Tapi biarpun babak belur dan didepak terguling, tetap si jembel pantang mundur, begitu merangkak bangun, kembali dia mengadang di depan Tai Pilojeng pula. Sifat Tai Pilojeng itu sebenarnya sangat aneh dan mencendiri, selama hidup njajarang berkawan. Sekarang dilihat njajanak muda yang selama njajan tidak pernah dikenal njajan itu telah membela dengan mati duaan, mau tak mau timbul juga rasa terima kasih njajan. Maka katanja, adik cilik, percumalah kau bertengkar dengan mereka, bukan mustahil jiwamu akan melajang percuma pula. Di hari tua orang setia terjata dapat mengikat seorang sahabat kecil sebagai kau, sungguh hidupku ini boleh dikata tidak siadua. Sekarang lekaslah kau pergi saja. Apa yang dikatakan di hari tua dan hidup tidak siadua segala dengan sendirin jajan. Si jembel cilik tidak paham sama sekali, ia hanya tahu orang tua itu telah menjuruh njajan lekas pergi saja. Maka ia lantas menjawab, tidak, engkau adalah orang baik, betapapun kau tidak boleh dicelakai oleh mereka, si kurus adalah seorang cerdik dan bisa berpikir panjang. Diam dua ia memikir, datangnya bocah ini sangat mendadak dan aneh, orang yang sembunji di balik pohon itu entah betul siayan hek atau bukan, rasanya kita tidak perlu banjak mengikat permusuhan. Namun melulu beberapa patah kata si bocah ini dan kami lantas pergi, hal ini bukankah menunjukkan tiang lope taku kepada orang lain, tiba-tiba ia mendapat akal, ia angkat golok Witotsu dan berkata, Baiklah, anak kecil, aku ingin menjajal kau sekali lagi. Berturut dua aku akan membacok dan menabas 36 kali padamu, jika kau sama sekali tidak bergerak, maka aku akan menjerah padamu. Nah, kau takut tidak berulang dua dibacok 36 kali, sudah tentu aku takut, sahut si jembel. Jika takut, Nah, lebih baik kau menjingkir pergi saja, ujar si kurus. Tidak, hanya di dalam hati aku takut, tapi aku justru tidak mau pergi, sahut si jembel cilik. Si kurus mengacungkan jempol nja dan memuji, bagus. Anak yang gagah. Nah, awas serangan seret, segera golok nja menabas lewat di atas kepala jembel cilik itu. Dari balik pohon cia, yan hek dapat melihat dengan jelas bahwa tabasan si kurus itu sangat cepat dan gesip, tenaga yang digunakan adalah tenaga pergelangan tangan, walaupun tak diketahui apa naman jajurus itu, tapi golok yang antap itu terjata dapat dimainkan dengan enteng dan cepat sekali. Tabasan itu menjerempet lewat di atas ubon dua kepala si jembel sehingga secomot rambut nja terkupas. Namun demikian, benar juga si jembel cilik tetap sangat tabah, ia tetap berdiri tegak dan tidak bergerak sedikitpun. Mencusul sinar golok tampak berkelebat dan menjambar kian kemari di atas kepala si jembel, rambut bertebaran pula. Setelah 32 kali menabas, mendadak si kurus membentak sekali, golok membacok dari atas ke bawah, bret, lengan baju kanan si jembel telah terkupas sepotong, mencusul lengan baju kiri dikupas pula dengan cara yang sama, bahkan celanan jah juga terpotong sebagian di kanan kirin jah. Dengan demikian menjadi genaplah 36 kali bacokan dan tabasan. Di waktu menarik kembali golok nja, tahu dua si kurus menggunakan gagang golok nja untuk menjodok di tantilong hiat di dada Tai Pilojin, lalu ia tertawa terbahak dua dan berkata, anak cilik, sungguh hebat kau, ketabahanmu memang luar biasa cia yan hek telah mengikuti dengan baik apa yang dilakukan si kurus itu. Ia lihat si kurus telah memainkan golok nja dengan 36 jurus serangan yang susul menjusul dan terjata sedikit pun tiada lubang kelemahan, maka diang dua yan hek memuji akan kepandayan orang. Waktu dilihat nja pula si kurus menutup hiat cu mematikan di dada Tai Pilojin pada saat dia menarik kembali golok nja, diam dua iap pun menganggap tindakan si kurus itu terlalu keji. Dalam pada itu rambut si jembel cilik yang tadi nja gom jokusut itu, setelah kena 32 kali tabasan kini telah berubah menjadi seroang hosyo kecil. Tadi ia ditabas 32 kali dan setiap kali tabasan itu selalu menjerempet di atas kepalan nja, hal ini sebagian adalah karena ketekadaran nja ingin membela Tai Pilojin, tapi sebagian juga lantaran ke semen nja sehingga tidak dapat bergerak. Sesudah si kurus habis menabas, ia coba merabah kepalan nja sendiri dan terasa masih baik dua tanpa kurang apa dua, maka barulah dia menghela nafas lega. Sebaliknya si tojin dan si muka jelek lantas bersorak memuji, di hiang cu, ilmu pedang yang hebat ha, permainan kasaran saja sahut si kurus dengan tersenjum. Mengingat ketabahan sobat kecil ini, biarlah hari ini kita mengalah sedikit padan nja. Sekarang marilah kita pergi saja saudara dua, melihat Tai Pilojin sudah tinggal nafas yang teracir saja karena sodokan gagang golok si kurus tadi, maka si tojin dan si muka jelek juga tidak kerual dua lagi, mereka jemput senjata masing dua lalu melangkah pergi. Si kurus mendadak menambok sekali di atas batang pohon, tahu dua pedang nja yang menancap di batang pohon dengan memantek tubuh Tai Pilojin itu lantas mencelat keluar dengan membawa darah segar orang tua itu. Segera si kurus sambar-sambar pedang nja dan bertindak pergi dengan tertawa, sama sekali ia tidak berpaling lagi ke tempat sembun jenjah Chia Yan Hek. Diam dua Yan Hek membatin, kiran jah si kurus itu si bidan adalah hiang cu dari tiang lopang. Dia sengaja memperlihatkan dua jurus kepandayan jah padaku, terutama tabokan yang menggetarkan batang pohon untuk mengeluarkan pedang itu betul dua sangat lihai, dalam pada itu si pengemis cilik sedang berkata kepada Tai Pilojin, paman tua, biar ku balut lukamu itu, lalu ia ambil sobekan kain bajun jah sendiri yang ditabas si kurus tadi dan hendak membalut luka di bahun jah Tai Pilojin. Namun orang tua itu lantas berkata, Ti, tidak perlu lagi. Di, di dalam kantongku ada, ada beberapa boneka kecil, ku, ku berikan semua itu pak, padamu, belum selesai ucapan jah, matan jah terpejam dan kepalan jah miring ke samping, tubuh jah yang besar itu perlahan dua merosot ke bawah pangkal pohon. Paman tua. Paman tua seru si jembel cilik dan bermaksud memajang orang tua itu. Tapi dilihat jah Tai Pilojin sudah meringkuk di tanah dan tak bisa berkutik lagi. Segera Cia Yan Hek mendekati nja dan bertanja, apa yang dia katakan sebelum mati dia bilang, dia bilang di dalam kantong nja ada beberapa boneka kecil dan diberikan padaku semua, sahut si jembel cilik. Cia Yan Hek kenal Tai Pilojin adalah seorang tokoh besar di dunia persilatan, dalam hal ilmu silat sekali dua tidak di bawah dirinja, maka bukan mustahil pada tubuh orang tua itu tentu dapat diketemukan benda dua yang penting. Namun sebagai seorang tokoh pula Cia Yan Hek juga bertinggi hati dan sekali dua tidak sudi mencuri apa dua milik orang mati. Andaikan tahu betul Tai Pilojin membawa benda dua mestika juga dia tidak mau mengambil nja. Karena itulah ia lantas berkata, jika dia telah memberikan nja padamu, maka bolehlah kau ambil saja, dia sendiri yang memberi, kalau aku mengambil nja terhitung maling kecil atau bukan tanja si jembel cilik. Bukan, sahut Yan Hek dengan tertawa. Segera si jembel menggagapi saku bajun nja Tai Pilojin dan mengeluarkan isin nja, di antara nja terdapat sebuah kotak kaju kecil, beberapa uang perak dan beberapa buah senjata rahasia berduri. Selain itu pula beberapa pucuk surat dan seperti ada pula sehelai peta. Sebenarnya di dalam hati Cia Yan Hek sangat ingin tahu apa yang tertulis di dalam surat dua itu dan apa yang terlukis di dalam peta. Tapi ia merasa, asal tangan nja menjentuh barang dua itu, maka nama baik nja sebagai seorang tokoh pujaan dunia persilatan tentu akan tercemar. Dalam pada itu tertampak si jembel cilik sudah membuka kotak kecil itu, di dalam diganjel dengan kapas dan terdapat tiga baris boneka buatan tanah liat. Setiap baris nja ada enam boneka sehingga seluruh nja ada delapan belas buah. Buatan boneka dua itu sangat indah, semua nja berbentuk laki dua dan telanjang, di tubuh boneka yang berwarna putih itu penuh terlukis garis dua merah. Sekali pandang saja Cia Yan Hek lantas tahu bahwa garis dua merah yang terlukis di atas tubuh boneka dua itu adalah model dua untuk melatih sejenis luakang yang tinggi, besar kemungkinan adalah rahasia inti dari ilmu luakang golongan teg, kengkel. Rupan Jatai Pilojin merasa berterima kasih kepada jiwa kesatriasi jembel cilik yang telah membelanja mati duaan, maka telah menghadiahkan benda dua mestika itu. Tapi lantas terpikir oleh Cia Yan Hek, percuma juga maksud Tai Pilojin itu, andaikan tidak diberikan, toh kalau bocah ini menemukan boneka dua itu di dalam kantongmu juga tentu akan diambil nja untuk barang mainan, padahal dogaan Cia Yan Hek ini pasti meleset. Pengemis kecil itu sekarang sudah paham bahwa mengambil barang orang lain secara diam dua adalah maling kecil serta orang jahat, maka tidaklah mungkin dia berani menggerajangi milik Tai Pilojin jika orang tua itu tidak memberitahukan tentang barang apa yang berada di sakunja itu. Selaman jajembel cilik itu hidup di atas gunung yang terpencil, untuk pertama kalin jahat sekarang dia melihat boneka dua sebanjak itu, keruan ia sangat senang dan berulang dua menjatakan, sungguh menarik sekali. Tapi mengapa tidak pakai baju? Apa tidak dingin? Diam dua Cia Yan Hek membatin, meski Tai P. Biasan jahat tidak cocok dengan aku, tapi dia terhitung juga seorang tokoh terkemuka, betapapun jenazah jahat tidak boleh ditelatarkan begini saja, segera ia berkata kepada si jembel cilik yang lagi asjik dan senang memandangi boneka dua kecil itu, kawanmu itu sudah mati, apakah kau tidak menanamkan majat jahat, tapi cara bagaimana menanam jahat si jembel? Kalau kau kuat, boleh kau menggali sebuah liang, kalau tidak kuat, boleh menguruki dia dengan tanah, batu dan daun dua kering. Di sini juga tiada cangkul dan susah untuk menggali liang, ujar si jembel. Maka ia lantas mengusung batu dan tanah, dan urup pula dengan daun dua kering sehingga jenazah Taipi Lojang tertutup rapat. Karena usian jahat masih terlalu muda, setelah selesai mengurut jenazah Taipi itu ia sendiri sudah mandi keringat dan sangat lelah. Cia Yan Hek tetap berdiri menonton saja di samping dan tidak membantu jahat. Ia tunggu si jembel cilik selesai bekerja bakti, lalu ia mengajak nja berangkat. Kemana lagi? Aku sudah terlalu lelah dan takkan ikut padamu sahut si jembel. Kenapa? Kau tidak ikut pergi padaku tanja Yan Hek. Tidak, aku akan mencari ibu dan si kuning, kata si jembel cilik. Diam dua Yan Hek menjadi khawatir, bocah ini belum lagi meminta sesuatu padaku, jika dia tidak mau ikut pergi padaku, hal ini menjadi sulit bagiku. Sedangkan aku pun tak dapat mengajak dia secara paksa. Ah, sumpahku dahulu itu hanya mengatakan tidak boleh menpaksa kepada orang yang mengembalikan medali wasiat padaku dan tidak menjatakan tak boleh mendusai dia. Maka sekarang terpaksa aku harus mendusai dia saja, maka ia lantas berkata, kau boleh ikut padaku saja, nanti aku bantu mencarikan ibumu dan si kuning. Baik sekali. Kepandayanmu sangat tinggi, tentu kau akan dapat menemukan ibuku dan si kuning, sahut si jembel dengan girang. Yan Hek pikir tiada gunan jabanjak bicara dengan bocah itu, untuk bocah itu tidak pernah memohon secara resmi padan jah, kalau tidak tentu akan sulit untuk mencarikan ibumu dan anjing piaraan jah itu. Segera ia pegang tangan kanan si jembel dan berkata, marilah kita berjalan cepatan sedikit, dan baru saja si jembel cilik mengiakan, tahu dua ia merasa tubuh jah terseret dan seakan dua terapung dan berlari secepat terbang. Bukan jah takut, sebalik jah ia menjadi senang, serun jah, ha, enak sekali, enak sekali kiraan jah cia Yan Hek telah menggunakan ginkang yang tinggi dan mengerahkan sedikit tenaga dalam untuk membawa njah berlari. Keruan si jembel cilik merasa seperti dibawa terbang dan tertawa dua senang sambil memuji kepandayan cia Yan Hek. Sampai hari sudah gelap, entah sudah berapa jauh jah mereka berlari, akhir jah mereka sampai di tengah dua gunung yang sepi. Disitulah Yan Hek berhenti dan melepaskan tangan si jembel cilik. Sesudah berhenti barulah si jembel cilik itu merasakan kaki jah lemas dan tidak kuat berdiri lagi, seketika ia jatuh terduduk. Hanya sebentar saja ia berduduk, segera ia merasa kedua telapak kaki jah kesakitan, terjata sudah merah dan bengkat. Ia berteriak kaget, Ha, paman tua, kakiku bengkak jika kau minta aku mengobati kau, tentu segera kakimu takkan bengkak dan sakit, sahut cia Yan Hek. Kalau kau mau menjemburuhkan aku, dengan sendirin ja aku akan berterima kasih padamu, sahut si jembel cilik. Mau tak mau cia Yan Hek mengerut kening, kata nja pula, apa benar dua selaman ja kau tidak pernah memohon apa dua kepada orang lain jika engkau suka menjemburuhkan aku, tentu ja tidak perlu aku memohon, sebalik ja kalau engkau memang tidak mau, biarpun aku memohon juga percuma, ujar si jembel. Kenapa percuma Yan Hek menegas? Habis, kalau engkau tidak mau menjemburuhkan aku, tentu ja aku akan sedih, boleh jadi akan menangis. Sebalik ja kalau tidak dapat mengobati aku, tentu ja engkau yang akan merasa susah, hek to meker, hatiku selama ja tidak pernah susah. Nah, kita tidur saja di sini jengek Tian Hek. Agar sesuai dengan kenjataan ja karena anak muda itu tidak sudi memohon sesuatu apapun kepada orang lain, dengan sendirin ja istilah si jembel cilik atau si pengemis cilik adalah tidak tepat bagi ja, maka untuk selanjutnya kita akan menjebut ja sebagai anak muda saja. Begitulah anak muda itu telah bersandar pada sebatang pohon, meski kedua kakin ja melepuh sakit, tapi saking lelah ja, hanya sebentar saja ia sudah terpulas, sampai perut ja yang sudah lapar juga terlupakan. Tian Hek sendiri lantas melompat ke atas pohon dan tidur di situ. Ia berharap tengah malam nanti akan datang seekor binatang buas dan anak muda itu akan digegit mati dan dimakan sehingga akan mengaciri kesulitan atas diri anak muda itu. Tak terduga, sepanjang malam itu seekor kelinci pun tidak lalu di situ jangankan lagi seekor binatang buas. Diam dua Yan Hek membatin, terpaksa aku mesti membawa pulang dia ke Motian K. Kalau nanti dia membuka mulut memohon sesuatu yang mudah dikerjakan olehku, maka hal itu terhitung dia yang bujur, kalau tidak, betapapun aku harus berdajah upaja untuk membinasakan dia. Sungguh celaka, kalau terhadap seorang bocah cilik saja tak bisa membereskan ja, lalu macam apakah manusia Motian Kisu yang tersohor ini esok pagi nja Chia Yan Hek menggandeng tangan anak muda itu dan diajak ja berangkat pula. Tapi baru melangkah beberapa tindak, anak muda itu lantas menjerit kesakitan karena telapakah kakin ja serasa ditusuk oleh beratus dua jarum. Kenapa tanja Yan Hek? Ia menjangka anak muda itu tentu akan mengajukan permintaan berhenti dahulu atau permintaan lain sebagain ja. Tak terduga anak muda itu hanya menjawab, tidak apa dua, kakiku sedikit sakit. Marilah kita jalan terus, keren tak bisa mengapaduakan anak muda itu. Lama dua Chia Yan Hek menjadi naik darah, segera ia serat anak muda itu dan berlari lebih kencang lagi. Mereka berlari terus tanpa berhenti. Bila lalu di kota, seadan ja Chia Yan Hek membeli sedikit penganan, lalu berangkat lagi, sambil lari sambil makan. Kalau dia membagi makanan itu kepada si anak muda barulah anak muda itu memakan ja, kalau tak membagi ja, anak muda itu juga tidak minta. Dengan demikian beberapa hari telah lalu dengan cepat. Sampai hari ke-6, tempat mereka berlari dua itu adalah di tengah ngereng gunung yang terjal. Sungguh aneh juga, meski anak muda itu tidak paham ilmu silat, tapi dengan digandeng oleh Chia Yan Hek, semakin lama berlari, semakin bersemangat malah. Sampai akhirnya bahkan kedua kakinja tidak terasa sakit lagi.